Perjuangan tim Sarut untuk kembali mengevakuasi warga menyusul banjir yang kembali meningkat bukan hal mudah. Mereka harus melawan rasa takut, melawan dingin, dan derasnya arus air yang bukan tak mungkin sewaktu-waktu bisa membuat mereka celaka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Bahkan perahu tim Sarut sempat kesulitan untuk menepi. Evakuasi akhirnya berhasil. Kedua bocah ini pun langsung dibawa ke posko kesehatan karena mereka telah seminggu bertahan di lantai dua rumah mereka. Tugas tim Sarut belum selesai sebab masih banyak warga yang belum dievakuasi. Perintah evakuasi harus terus dilakukan sebab malam ini air diperkirakan akan terus naik. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta.